Mulai aja dari jam 1 lebih 5 menit kalau dari jam saya. Terima kasih semuanya, selamat siang. Jadi dalam kesempatan ini saya sebagai pembelajar sebetulnya dan juga founder dari Genasi Muda IED, jadi Wakil Ketua Kompartemen Pelatihan UMKM dari KD Indonesia, selalu ingin share mengenai semua yang berkaitan dengan ilmu atau makro ekonomi, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang yang tentunya banyak sekali teman-teman, kita semua merasa bahwa bagaimana cara kita untuk beradaptasi. Tidak hanya dari pebisnis atau profesional, tapi yang juga saya rasa yang paling susah juga ada di adik yang masih muda-muda yang masih di bangku kuliah atau fresh grade, yang saya tahu persis bahwa dihadapkan dengan situasi bagaimana cari kerja setelah ini, kemudian atau mungkin ada yang kantornya mengalami, saya rasa tidak sedikit, yang mengalami banyak kesulitan dan bagaimana kita bisa beradaptasi. Saya banyak dengar juga dari beberapa senior-senior saya juga, salah satunya Bang Sandi, atau Lutfi, atau Pak Gita, semuanya juga share. Kita memang sebaiknya punya portfolio yang mix ya, karena we never know what's going to happen. dan di pandemi ini, tugas kita dari materi ini adalah bagaimana kita sama-sama, semua yang hadir di sini, bisa memahami ada opportunity apa dibalik dari situasi yang ada sekarang. Oke, saya perkenalan dulu, saya sendiri adalah Ardantia, saya sekarang berbasis di kota Malang, 20 tahun tinggal di Jakarta, 5 tahun kerja di research marketing, dan periklanan, kemudian buka usaha, 15 tahun, hingga sekarang, dan sekarang berbasis di Malang untuk mengurusi sebuah perusahaan kesehatan di Malang. Saya sendiri anggota dari KADIN, sehingga juga banyak informasi yang saya rasa perlu masyarakat tahu, sehingga kita sama-sama juga jangan sampai gagal untuk menyesuaikan diri dalam situasi ini. Berapa bulan yang lalu, terpatnya Desember, saya dapat ada presentasi dari Pak Suminto, beliau dari Kementerian Keuangan. Ini sebetulnya adalah saya sekilas saja mengenai Outdog waktu itu. Waktu itu saja pada waktu akhir 2020. Itu Indonesia sudah bilang bahwa global akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu baik. Jadi, mostly di country-country yang sudah sangat maju, itu tidak mengalami pertumbuhan yang baik. Katakan Jerman, Jepang, Singapura, Amerika, apalagi. Nah, ini tentunya kita sewaktu itu sudah kita bahas bahwa kita akan ada banyak export-import yang akan atau export balance kita akan jauh lebih kecil atau lebih menantang daripada sebelumnya. Pada waktu itu pula, report itu disampaikan bahwa kita ini akan tumbuh banyak dari sektor konsumsi rumah tangga atau domestik kita. Jadi, karena jumlah kita yang banyak, 200 juta orang, coba kita ingat dulu, kita punya 250 juta orang yang perlu makan, perlu belanja, itu sebetulnya perekonomian perdagangan kita yang terjadi di sana. Nah, ini kita menjelaskan juga bahwa dengan situasi masyarakat yang sangat-sangat terkungkung di rumah, itu jadinya konsumsi atau pola konsumsi jauh berantakan jadinya. Dan ini yang PR kita sebetulnya. Bagaimana dengan import dan ekspor juga cukup besar, tapi banyak ekspor di bidang-bidang yang sangat manufaktur. Juga ada investasi. Berikutnya, saya ingin menyampaikan bahwa juga pada waktu itu perekonomian atau kemurian keuangan sudah menyampaikan bahwa yang akan tumbuh itu sealtunya turisme, terus kemudian ada pertanian, pengolahan, perdagangan, dan seterusnya. Saya rasa ini, kalau kita lihat sekarang, sektor-sektor ini sebetulnya harusnya masih bisa menjadi pegangan kita, kalau kita nanti bisa lihat slide-slide berikutnya, kenapa kita seharusnya bisa mulai melihat ke sektor itu. Nah, di tahun itu pula, pada sejak awal pemerintahan, Pak Jokowi sudah bilang bahwa dia mau pembangun SDM. Karena dia merasa bahwa competitiveness index kita harus dibangun dari kualitas SDM. Kalau kita reflect balik ke hari ini, di kondisi pandemi ini, saya rasa ini masih relevan karena untuk kita bangkit, kita harus punya masyarakat yang lebih berwawasan, punya akses informasi yang cukup, dan punya skill-skill yang cukup. Saya rasa masih sama, hanya saja sekarang tantangannya jauh berlipat-lipat karena tidak bisa bertemu, kartu prakerja juga harus pakai online semua, itu yang menjadi menantang. Tapi, basically, the concept of pembangun SDM itu tetap menjadi kunci. Salah satunya juga ada disampaikan dalam penyelidikan birokrasi. Teman saya, Pak Halil, contohnya sebagai menteri, dia berusaha keras untuk menghajar semua pemain-pemain tengah atau maklar-maklar yang mempersulit birokrasi, sehingga disitulah dia mulai masukin Hyundai, akan tetap lagi akan lagi membangun pabrik mobil listrik di Indonesia, contohnya. Kayak gitu-gitu yang kita harus bangun. Dengan pandemi ini, saya berharap segera berakhir pembatasan PSBB-nya, sehingga kita bisa bangkit lagi untuk mengejar kemampuan kita untuk membangun. Nah, dari sini sebetulnya ini tantangan bagi pemerintah dan juga pengusaha untuk membangun sektor-sektor bisnis yang memang potensi. Nah, kalau kita lihat sama waktu itu, 2020, semuanya dari banyak, secara agregat, kita memperkirakan ada 5,3 pertumbuhan kita. Banyak di drive dari investasi, domestic consumption, dan sebagainya. Nah, dengan adanya corona ini gimana nih? Nah, ini dia. Mulai dari situasi yang cukup menantang dan sulit, karena tantangannya adalah semua orang udah nggak boleh keluar. Semua orang udah nggak boleh keluar. Nah, ini kita gimana? Pak Jokowi udah bilang dia akan keluarin 440. Lately bahkan dia sudah bilang akan meng-approve atau DPR sudah meng-approve agenda quantitative easing atau pencetakan uang sejumlah 600 triliun. Karena ini sekarang situasinya adalah masyarakat bawah terutama itu nggak punya uang. Untuk makan aja susah. Nah, ini gimana trickle down ini akan terus menggulung sampai akhirnya kita semua nggak ada yang bisa dagangan. Nah, ini jangan sampai terjadi sampai gagal 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 circle-circle yang tidak gagal untuk berputar. Nah, ini anggaran-anggaran ini sebetulnya adalah ditujukan agar Indonesia punya dana kembali untuk memutar. Jadi paling tidak pada waktu kita kembali mudah-mudahan bisa langsung tidak hancur lebur tapi kita masih ada di level yang masih sangat aman. Nah, ada sebuah koleksi ini adalah presentasi dari Bu Sri Mulyani. jadi kalau waktu itu kita menganggarkan bahwa kita akan ada pertumbuhan 5 persen 5,3 persen dalam skenario sekarang ini kalau berat itu 2,3 kalau sangat berat berarti 0,4 minus. 0,4 minus ini kita anggap saja bahwa nilai tukar kurang lebih 20 ribu tapi sekarang kan nggak ya kita masih di 15 ribu so basically kita oke so kita juga tidak di 17 ribu 500 jadi mungkin kita masih di manageable situasi walaupun sangat-sangat berat karena liable juga semakin turun. Kalau kita lihat ke kanan jadi semua masih bergantung kepada yang plus adalah masih di konsumsi rumah tangga sama konsumsi pemerintah. Jadi artinya tugas kita semua ini adalah bagaimana household atau rumah tangga masih terbelanja entah itu di pasar supermarket belanja online atau apapun itu mereka masih belanja lah untuk kehidupan mereka sehari-hari dari situlah kita semua akan terus bisa berdagang yang harus kita urus juga supplier ya jadi kayak pertanian atau manufaktur makanan itu harus ditumbuhkan frozen food itu harus semua harus ditumbuhkan yang lain juga pentingnya konsumsi berlintah dengan anggaran 400 riliun ke prakerja ke bansos dan sebagainya itu harapannya masih bisa menopang tumbuhnya ekonomi tapi saya nggak yakin bisa segede 6,83% lainnya sih minus-minus anggapannya export minus import minus karena kita nggak bisa berdagang dan seterusnya jadi ini yang jadi terletak kita semua di semua negara juga udah bilang bahwa semuanya minus jadi kalau kita plus itu kita udah one of the best dan kita harus mengerti bahwa kita akan bisa menopang ekonomi hanya karena semua populasi kita berbelanja jadi diingat-ingat bahwa gimana kita dagang ke rumah tangga jadi kalau ada yang mungkin punya usaha kecil itu dagang ke rumah tangga bagaimana lu bisa bisa juga cari proyekan dari pemerintah APD medical supplies atau rumah sakit tapi coba yang alternatif adalah kita mensupply kebutuhan rumah tangga saat ini apa aja terutama makanan dan lain-lain nah sekarang gambarannya adalah kita masalah likuiditas oke semua nggak raka pada punya uang gojek juga turun dagangan gue juga restoran juga ngedrop udah pasti nah jadi ini jangan sampai jadi resesi the whole slowing dan jangan sampai resesi bagaimana caranya salah satunya yang pertama adalah yang kita lakukan yang kita percaya juga dengan muda ID dan kadin adalah kita harus konsisten dalam waktu yang susah seperti ini tetap harus invest ke manusia yaitu human resources nah seperti yang kita lakukan hari ini siang ini adalah ini salah satu upaya kami to invest on the human resources to share information dan membagi banyak wawasan agar masyarakat jauh lebih mengetahui situasinya berikutnya kita akan bikin banyak sekali kelas-kelas untuk skill tourism jelas ngedrop tapi saya sih merasa pribadi bahwa ini mungkin akan berakhir memang jelek di tahun ini tapi the next year it will come back as usual jadi kalau misalnya mau bangun-bangun usaha turism tipis-tipis dari sekarang itu itu bagus dan aspek-aspek bisnis yang mendukung contohnya e-commerce atau apa namanya turism apa tour gitu ya atau hotel atau restoran tapi jangan gede-gede sekarang mungkin agak-agak later-later di akhir tahun mungkin akan jadi lebih baik selain juga kena human resources kita dan teman saya Bahlil itu juga lagi berusaha keras bawa investasi masuk ke Indonesia jadi salah satu cara untuk kita bisa dapat uang adalah ada investasi masuk walaupun itu sekarang jauh jadi lagi susah banget tapi beberapa satu demi satu investasi masuk kayak dari Korea Hyundai masuk bikin lobel listrik itu satu nanti kita akan coba lagi cari investasi nah teman-teman mungkin yang mencari kerja gitu ya coba mulai browsing apa ya komponen atau produk-produk apa aja yang kiranya akan akan dibutuhkan di masa berdatang dan cari pabriknya apa aja seperti contoh saya misalnya bergerak di bidang kesehatan kita bangun pabrik Alkes untuk plat misalnya untuk ortopedic itu yang sekarang domestik itu dikuasai 90% oleh impor nah ini saatnya untuk kita mempercepat kesiapan kita supaya kita bisa ambil pasar-pasar yang selama ini itu dikuasai oleh impor nah jadi semua barang-barang impor yang kiranya masih beredar kita coba lihat mana aja dan kita coba masuk untuk membangun pabrik-pabrik atau manufaktur lokal untuk kesana saya sih kepikirannya kalau pasti ya pharmaceuticals kemudian juga apalagi yang import-import kalau di kesehatan itu elektromagnetik alat-alat kesehatan dan sebagainya itu di kesehatan mungkin di bidang-bidang lain kita juga perlu pikirkan apa aja yang import kita harus bisa memproduk sendiri dan ini saatnya karena serangan dari luar untuk yang mafia-mafia import itu lagi gak bisa ngapa-ngapain karena mereka juga bisa dapat barang so barang-barang apa aja ya tekstil kote footwear sepatu ini adalah hal-hal yang bisa dianggap sebagai potensi berikutnya di slide berikutnya saya mau bilang bahwa Indonesia sebetulnya punya kesempatan untuk menjadi export-oriented manufacturing country karena kita punya banyak SDM atau tenaga kerja yang mampu menjadi buruh pabrik atau pekerja di pabrik walaupun 4.0 segala macam tapi kita masih punya kemampuan untuk itu karena secara overall global salary level kita masih masuk lah asalkan jangan di Jabodetabek jadi mungkin kalau kita mau masuk ke Jawa Timur Jawa Tengah itu lagi rame lagi oke covid sekarang masih belum jelas sudah makin banyak terus kapan akan berakhir ini adalah data terakhir yang saya dapat saya belum ambil yang paling akhir tapi katanya sih di Juni awal atau di pertengahan Juni akan sudah melandai but we never know we never know we never know apakah presiden akan memberikan kemudian pada saat itu kebebasan untuk kita mulai membuka PSBB sudah diakhiri saya nggak tahu tapi ini adalah penglihatan optimis kalau secara secara medis akan selesai di kira-kira pertanahan Juni ini adalah slide saya ambil dari punya Pak Hermawan Pak Hermawan nyampaikan now in this 2020 dengan kondisi pandemik ini kira-kira kita akan bagi jadi 4 quarter quarter pertama tentunya kita lagi menge-enjoy situasi seakan-akan COVID nggak datang nah Q2 ini dia hantamannya di sini sebagai contoh contohnya kita punya rumah sakit ini udah awal Maret masih oke sudah mau tinggal terbang landas di pertengahan atau di April sudah mulai slowing down karena orang sudah mulai takut nih orang kalau kesehatan orang sudah mulai takut masuk ke rumah sakit dan tentunya banyak perusahaan yang lain perusahaan kayak tour kayak panorama hotel itu sudah jauh lebih parah daripada kami jadi this is the hit adalah di Q2 ini atau di bulan April nah yang ingin saya sampaikan di akhir April ini atau di awal May ini adalah we have to start prepare ourselves jadi di beberapa saat ke depan nanti kan saya sampaikan saya pengen para hadirin yang ada itu bisa menangkap kira-kira ada opportunity baru apa yang bisa kita ambil tadi kita saya barusan aja bentar ikutin sesinya Mas Sandi dia bilang adalah Deltomet dia penjualan farmasi naik berarti farmasi oke kemudian frozen food atau food kayak Indofood masih oke fintech should be okay next time karena orang semakin lama akan males ke bank contohnya kita nih ya di dalam rumah gitu kan mana pernah kita ke ATM udah mulai males gitu apalagi ke cabang jadi fintech should actually be owning a certain place kita prepare dan kita berusaha di Q3 itu kita sudah bisa mulai implementasikan sesuatu yang baru ya di saat mereka semua lagi toning down idealnya begitulah so ini adalah undangan buat kita semua bahwa if we want to get away from this then the way we do it has to be different jadi ini adalah satu slide yang kita ambil dari teman saya dia bilang bahwa winning companies will behave differently bener jadi pada waktu krisis justru ini adalah kesempatan kita untuk to restart dari yang lain same with me juga gitu di bidang kesehatan this is the old way of doing it gitu ya nah kita perlu pikirin lagi bagaimana cara-cara berikutnya mulai dari a new business model atau bahkan a new business sendiri atau diversifikasi yang harus kita lakukan pivot atau bahasanya teman semua orang adalah pivot kita mari kita pivot untuk mau-mau dari kiri ke kanan kanan ke kiri atas ke bawah it's okay asalkan you think it will answer the current market nah ini ada slide adalah secara ekonomi itu bagi semua perusahaan ini juga yang ingin kita lakukan nomor satu adalah restructure code without cutting the muscles ini adalah yang pertama tentunya kita akan mulai efisiensi kita melihat dengan kondisi sekarang bagaimana di restruktur keuangan terutama supaya menyesuaikan dengan kondisi yang ada tapi tanpa juga menghilangkan bibitnya misalnya kita tutup sama sekali gitu ya nah itu kalau terpaksa banget memang ya udah mau ngapa lagi tapi bisnis kalau udah tutup banget banknya udah susah so what we can do adalah saya harap semua yang hadir bisa mempertahan rasional dari perusahaan sehingga masih ada banyak gitu kalau itu nanti nanti kita susah juga dan kalau bisa mulai management itu mulai berpikir what could be the future sehingga kalau bisa bisa mengeluarkan produk-produk baru atau fitur-fitur atau offering-offering baru di masa Q2 ini jadi di ketiga bisa di launching ini juga saya Pak Hermawan about contohnya apa saya tengah ngelip ya yang pertama saya setuju bahwa orang sekarang maunya daya belinya kan udah makin ini ya makin kurang mungkin ada tabungan mungkin ada tapi most of society itu uangnya udah sangat-sangat kecil jadi tapi mereka tetap meminta suatu kualitas less cost ini semua jadi kita harus ditantang untuk mencari business model yang jauh lebih efisien digital can play in that in that sense karena digital bisa membawa untuk sebuah efisiensi nah sekarang saya masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu atau yang saya janjikan about the new normal report compilations yang saya kumpulkan dari berbagai sumber yang ingin saya sebagikan ke semuanya pertama ini adalah slides dari Nielsen so what happened adalah orang pada waktu awal-awal kemarin di bulan Maret itu panik melakukan buying terhadap produk-produk kesehatan produk-produk kesehatan kemudian juga reaktif terhadap checking-checking misalnya contohnya dia minta rapid test itu makin banyak nah kemudian ada juga mereka akhirnya sekarang sudah masuk ke hidupan sudah lebih dari sebulan restricted living atau dia membiasakan diri untuk tetap hidup tapi stay at home nah ini mulai shopping online gojek terus kemudian sudah mulai saving uang jadi saya lihat belanja masyarakat sudah mulai sudah tidak berjor-joran lagi kafe-kafe yang golju misalnya untuk ngonongkrong kafe-kafe kopi sudah mulai berkurang jadi belanja mereka yang basic-basic ke pasar supermarket dan seterusnya saya kemarin habis ada survei apa namanya orang kamu takut gak kalau keluar mostly people takut keluar tapi ada yang berani juga kalau pun keluar kamu kemana itu cuma dua supermarket nomor satu dan yang kedua adalah ke kantor kalau pun harus ke kantor sama semua juga begitu udah gak ada tujuan yang lain kalau keluar cuma yang penting-penting aja dan ini kondisi kayak gini kita perlu lihat apakah bagaimana kita bisa memainkan supermarket atau atau produk SMC atau kita bisa masuk ke pasar kebutuhan di dalam rumah tangga so nomor enam adalah living in the normal artinya mereka ini adalah living in the normal maksudnya adalah post this PSBB kira-kira mereka akan kayak gimana ya kehidupannya tentunya satu memang akan break free mereka akan seneng menikmati kebebasan mereka saya gak tahu apakah sekolah akan justru akan dimix antara at home dan online saya juga gak tahu apakah bekerja juga akan ada kebijakan untuk mix of home dan juga di kantor nah ini hal-hal kayak gini harus perlu dilihat sehingga kita juga tahu kira-kira bisa kita masuk ke kebutuhan yang mana oke nah ini ada sebuah slide juga adalah dari saya dapat dari Mas Siwo atau Mas Yuswali nah kurang lebih sama jadi dia lihat ada empat pilar dari apa trend ini pertama adalah orang akan stay at home oke so stay at home ini itu yang ingin saya undang untuk kita semua pahami apa nih di rumah yang kira-kira masyarakat akan butuhkan nanti akan saya ceritakan di sesetengah ke depan yang kedua bottom of the pyramid seperti yang saya bilang tadi sekarang orang belanja udah pas-pas atau yang basic-basic aja makan gak beli baju juga saya yakin nanti belanja belabaran juga gak ada yang beli baju baru semuanya pada nabung jadi paling makan mungkin internet terus apa lagi ya paling potong rambut dan aja supermarket untuk mandi dan basic very basic nah jadi kita harus lihat apakah ini akan bertahan lama atau hanya di pandemi aja mengingat juga masih ada apa ekonomi yang harus perlu bangkit terus yang ketiga adalah go virtual go virtual adalah nah ini yang ingin saya garis bawahi adalah go virtual ini yang perlu kita perhatikan bahwa orang-orang akan mulai sangat terbiasa untuk hanya memegang handphone untuk melakukan segala activity either dia nonton entertainment gak perlu ke bioskop atau dia gak perlu ke bank dia pakai mbanking dia atau whatever atau learning whatever it is virtual becomes big makanya saya bilang sama teman-teman di mahasiswa atau saya membuat kelas adalah digital itu akan jadi suatu native skill yang akan dibutuhkan semua orang bahkan semua lini akan membutuhkan anak-anak muda yang kira-kira eh gue mau bikin begini kira-kira bagaimana caranya supaya bisa bisa otomize yang terakhir adalah empathic society saya rasa ini lebih ke saat ini jadi orang-orang akan banyak banyak ini tuh orang marketing sih jadi kalau kita mau jualan mungkin kita banyak banyak menyisipkan kata-kata atau pesan-pesan empati membantu ojek atau membantu orang miskin membantu dan sebagainya oke the next slide adalah saya mau cerita bahwa 70% perusahaan sekarang sudah work from home oke 70% orang sudah work from home dan itu membuktikan artinya mereka bisa survive dengan cara begini 100% 100% anak sudah terpaksa harus school from home saya juga percaya homeschooling akan menjadi suatu opsi jadi kalau misalnya ada yang punya bidang pendidikan silahkan dikembangkan coba fitur-fitur atau bisnis berbawa homeschooling kemudian kemudian orang juga sudah jauh turun untuk melakukan makan di luar jadi mereka juga jauh lebih makan yang sehat-sehat nah ini juga akan menjadi catatan buat kita bahwa makan-makan sehat kayaknya perlu banyak produsennya jadi video conference sudah mulai mewabah saya rasa ini akan menjadi the new normal ya so be prepared untuk punya job-job gig ya gig ekonomi nanti kita sampaikan gig itu pekerjaan yang bisa dilakukan bebas atau berdasarkan project basis atau di rumah kemudian nah ini ada slide mengenai work-life-play balance so ini berikutnya saya rasa bagi employer sudah harus mulai menetapkan bahwa apa ya pekerja sudah harus ada imbang antara dia bisa lebih fleksibel jadi ini akan menjadi demand saya rasa untuk anak-anak muda ya untuk bisa next working gak harus di kantor nah ini kita harus atur berarti kantor kita gak perlu nih mahal-mahal kayaknya berikutnya gitu nah terus gig jobs artinya ini adalah pekerjaan millennials yang artinya dia dia akan bekerja dari rumah ya wherever dia berada dia bisa bekerja asalkan ada akses ke internet contoh jadi developer atau sebagai writer atau sebagai journalist saya lihat juga sekarang wartawan-wartawan juga udah punya akun-akun sendiri yang untuk mewancara lewat rumah misalnya itu 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 akan save time a lot and save so much of course nah ini saya juga gak tahu apakah perusahaan nanti berikutnya akan banyak memfokuskan untuk menghire gig jobs di sini di sini saya mau cerita bahwa saya rasa berikutnya masyarakat akan masih sangat care about social distancing jadi kalau kita bikin kantor atau bikin restoran atau kita bikin event ataupun apapun itu the social distancing pasti akan stay stays there jadi kita coba lihat-lihat bagaimana kita bisa menyesuaikan itu traveling less saya juga gak tahu apakah akan stays begitu tapi saya tahu adalah traveling akan ada kebutuhan baru yaitu yang lebih hijinis yang gak kotor dan juga gak crowded gitu ya gak tahu di Bali kayak gimana oke jadi orang-orang sudah mulai akan conscious terhadap apa kayak parno untuk bodinya itu bertempelan dengan orang lain jadi ini kita perlu perlu memperhatikan the future of traveling apa namanya ini adalah itu saya sampaikan bahwa traveling akan akan berbeda bahwa orang akan mencari tempat-tempat yang yang jauh dari keramaian virtual experience seperti yang saya bilangkan tadi bahwa go virtual akan menjadi ini dan coba sebagai teman-teman yang bekerja di event coba dipikirin ya ini ada model-model atau cara untuk orang menikmati live events itu melalui virtual asalkan bisa berinteraksi aja bukan video itu gimana caranya i guess this could be a new demand jadi bahkan gak terlalu mahal-mahal kan ya bisa konser dari Amerika gak perlu traveling datang ke Jakarta kita bisa bikin konser atau bikin talk show itu jadi kayak perlu 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 kita perhatikan my compilation about this slide is about orang akan mulai hygienis orang akan mulai ingin pegangan terus sama dokter dokter tapi belum tentu datang ke rumah sakit tapi dokter gimana nih saya kalau mau apa namanya cut in the rider right that's true rider saya kebanyakan engage sama dokter nah ini makanya kita juga lagi ngembangin konsul online atau apapun itu karena digital will play a lot to every type of services bikinitas hotel nah terus juga saya juga ingin menghalide bahwa jangan lupa bahwa orang pada bersyukur loh dengan adanya disyukuri karena udara jadi seger ya kalau di Jakarta apa lagi wah sekarang bisa kelihatan pelangi itu akan jadi sesuatu yang berarti mereka akan akan tuntut itu berikutnya maka berikut-berikutnya seperti mobil listrik seperti lagi dibangun di di Jabodatek itu 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 pasti akan lambat lambat akan menjadi demand baru jadi monggo itu kalau teman-teman mahasiswa yang mau ngelamar-ngelamar ke penjualan mobil listrik kayaknya boleh tuh green factory atau keahlian bagaimana bikin setiap side of factory atau gedung itu bagaimana lebih green karena orang akan mulai menuntut kesehatan kesehatan lingkungan maksud saya nah yang sebelah berikutnya adalah people will start their life at home jadi pikirin deh coba sebenarnya apa kalau coba deh kayak saya misalnya gitu ya udah mulai sering biasanya jalan keliling-keliling kampus-kampus kalian gak usah pakai zoom aja udah cukup misalnya gitu so work from home kadang meeting sama vendor misalnya udah gak usah datang virtual aja gitu ya jadi artinya makin lama sudah makin makin ini apa namanya kebergantungan kepada digital akan makin tinggi terus teman-teman tuh saya lihat juga yoga di rumah rame-rame pasang zoom terus yoga sendiri di ruangan jadi ini coba kita pikirin dalam kondisi mereka sudah hidup di rumah seperti ini membatasi pergi saya gak tahu juga yang akan nanti selapai SPB seperti apa tapi pasti ada kalau bahasanya Mas Yuswa adalah kebiasaan yang mengeras atau jadi jadi stays there bahwa orang akan lebih lebih enak begini ya jadi yang keluar cuma ini aja deh jadi akan ada opsi bahwa doing more at home nah ini bagaimana ini terutama orang marketing how are you going to reach them di apa namanya di 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 saat mereka fokus ada di dalam ya grocery shopping dan gojek pasti anak-anak akan sepola di rumah nah itu gimana tuh orang tuanya orang tuanya juga makin akan menuntut saya juga mau saya minta waktu fleksibel jadi ini we have to 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 note ya ibu-ibu banyak bersih-bersih jadi kita kalau punya produk kayak apa ya macam-macam itu coba kita jadi manufaktur produk bersih-bersih youtube akan makin diakses so it's the best one of the best channel sekarang youtube nih so content creator video creator atau siapapun itu put your investment on youtube channels ini juga cerita dari Nielsen bahwa ternyata activity indoor kita makin banyak cooking at home makin banyak produk-produk yang dicari adalah produk kesehatan produk otc herbal vitamin nah ini ini juga saya pengen masuk ke sini nah ini bagaimana kita bisa masuk atau diversifikasi ke sini mulai ibu-ibu mulai ini masak di rumah bukan masak frozen juga tapi mereka kadang-kadang beli makan-makan yang fresh apakah urban farming akan menjadi satu trend saya gak tahu it could be jadi kita justru mungkin banyak mencari chef-chef pelatih chef misalnya gitu ya pelatih untuk makan di rumah i don't know tapi kita coba exercise our thought untuk imagining kita kira habis ini apa ya yang akan terjadi ke depan nah consumption changes ini juga perlu kita catat adalah pembelanjaan fresh fruit sama fresh vegetable naik atau bahan-bahan bahan pokok seperti nasi itu yang supermarket fish itu-itu semua naik jadi mereka udah mulai nih fresh ingredients di rumah nah jadi kita mungkin bisa mulai berpikir untuk masuk ke industri trading atau memupuk industri-industri penyedia fresh food staying at home dia akan watch more tv nutrisinya makin diperhatikan terus juga kalau ini finance diperhatikan karena gak ada duit tapi once mereka sudah akan bekerja nantinya they probably not going to spend that apa ya that much ke hal-hal yang tidak esensial saya rasa ya saya gak tahu kita lihat lah bagaimana pertumbuhan ekonomi kalau kita makin naik mungkin ada sedikit-sedikit luxury lagi ini saya akan skip the biggest challenge adalah kita akan banyak ini saya gak ngerti teman saya yang punya 21 Cineplex itu kira-kira perlu bikin platform kayaknya kayaknya untuk nonton bioskop dari digital udah gak tertolong lagi orang udah enak nonton di rumah you can choose the time dan sebagainya jadi bukan berarti para aktor dan aktris itu akan tidak jadinya pekerjaan intinya adalah bagaimana kita bisa menyalurkan kanalisasi konten itu ke channel yang berbeda makin lama ini saya mainkan cerita pasti udah makin-makin berpikir wah gak perlu gue ya beli gedung atau sewa tempat gede-gede gaming minggu depan saya juga akan cerita soal gaming gaming juga naik anak-anak pada ngedownload gaming baru-baru itu juga masih naik I don't know kalau kita sudah masih sibuk apakah masih tetap sama so ini aplikasi pada ekonomi kalau ada ada kehidupan at home entertainment saya rasa saya sampaikan tadi streaming atau live streaming itu akan menjadi pilihan eating at home itu karena eating out akan makin kurang dan berarti ada e-payment juga jadi fintech sebaiknya gas terus supaya semua orang bisa bayar secara elektronik dan seterusnya digital itu sudah pasti yang jelas digital akan jadi raja menurut saya dari report ini adalah karena banyak sekali semua lini usaha pasti ingin bikin platform kita aja ingin bikin platform padahal rumah sakit jadi semua ingin bikin platform karena that's the easiest way to reach kepada masyarakat ini juga dari Nielsen impact nya cooking season naik farmasi naik masih semua sama health product naik vitamin oke jadi so the next couple of months kesehatan masih akan menjadi highlights tertinggi nah itu adalah the new normal behavior yang mungkin bapak ibu bisa bisa kasat tadi ya by the way nanti kalau misalnya mau materi ini tulis aja email di di chat zoom ini nanti saya email materi ini supaya bapak ibu bisa bisa ini bisa perhatikan nanti bisa pelajari so what's the future business that you need to know about as we know bahwa bisnis kita banyak di drive oleh minerals dan juga minyak ini batubara minyak itu itu gede banget gas semuanya and the rest yang sebelah berwarna-warni adalah yang berbau olahan jadi sebetulnya kita tuh masih gede banget jual-jual-jual mentah nah ini i guess kedepannya kita perlu berpikir kalau misalnya kita member background di di sektor energi ya kita pikirkan untuk bisa masuk ke pengolahan salah satu batubara yang juga kita masuk itu sudah punya smelter dan juga pembangkit di Kalimantan Utara nah di slides ini saya mau menyampaikan bahwa ini adalah slides dari orang yang sudah bertebar kemana-mana sektor yang masih akan ke depan yang masih good of course medical supplies and services food processing juga seperti yang saya sampaikan tadi retail supermarket frozen food atau makanan siap saji indofood gitu-gitu they are enjoying the sales right now so the market still big so why not kita juga masuk ke sana personal and healthcare saya juga percaya itu ICT internet digital platform builder e-commerce semua itu 1, 2, 3, 4, 5 dari ijo itu yang saya rasa yang pasti akan akan bertahan lama di beberapa bulan ke depan atau bahkan lebih lama lagi agriculture kalau kita misalnya kita cakep managenya ada support squad dari negara juga insentif-insentifnya cukup insentif juga untuk memiliki public dekat dengan pertanian itu saya rasa juga membuat kita bisa leaping atau mencuri start but you know things not as easy as that gitu ya tourism event dan lain sebagainya ini paling ke hit saat ini I know nah jadi tapi tourism itu tidak akan pergi physically going to certain destination pasti harus dibutuhkan yang saya gak tahu apakah konser gede-gedean masih orang masih pada mau apa enggak itu saya gak tahu mau berapa lama nih masyarakat akan bertahan ketakutan terhadap bersinggungan sama orang I guess it will stay who knows so makanya the whole digital platform harus masuk ke dalam sektor-sektor yang merah-merah nih gitu saya gak tahu di aviasi sama harusnya sih kalau logistik itu masih bagus tapi kalau transportasi penumpang itu yang kasihan sekarang ini jadi kita akan lihat lagi nah otomotif saya saranin move to electric atau clean energy real estate juga banyak di harus banyak di green environment yang tali selamanya manufaktur juga harus menjadi kekuatan kita fintech bukan financial services super biasa tapi fintech dan juga education itu pun education online online i don't know they put it there so leave it there gitu ini dari ini dari kemantian ekonomi kurang lebih sama nah ini dari mas siwo juga kurang lebih sama juga dari yang slide 10 tadi dia bilang bahkan yang paling gede itu adalah di grocery belanja supermarket kita bayangin kita sekarang coba supply supermarket supermarket atau kita mau bikin e-commerce sendiri untuk menyediakan sembako buat semua rumah tangga why not jadi coba pikirin hal-hal yang bisa kita olah logistic delivery mau antar dekat jauh anda punya pengantaran seperti itu gojek mungkin bisa tapi untuk shopping assistance mungkin perlu orang malas mager gak mau keluar gimana caranya food delivery itu tadi kan delivery terus remote working saya juga ada kepikiran remote working ini pasti orang udah paling males pergi ke misalnya kalau di Jakarta dari Depok atau dari Bogor kerja ke delangah kota saya rasa akan mulai banyak co-working yang dibutuhkan di sekitar Bogor sekitar Depok di sekitar Bekasi Tangerang supaya mereka tidak perlu lagi harus traveling all the way ke tengah kota gitu ya so think about it streaming yang saya sembuhkan tadi informasi dan seterusnya nanti bisa Anda bisa lihat lagi nanti materinya nanti saya email oke nah sharing economy is also one thing yang Bapak Ibu semua perlu perhatikan bahwa gimana ya let's collaborate each other you know Anda bikin paling bagus adalah kalau Anda muda-muda yang muda-muda bikin platform bikin platform bantu misalnya bagaimana petani sayur bisa menjual sayurnya langsung ke konsumen lewat platform itu misalnya contoh gitu kalian tahu kan tani hub atau apa lagi ya kebutuhan kita sekarang cuma tadi sudah disampaikan semuanya kan bahwa semuanya butuh fresh fruit fresh vegetables mungkin ayam daging ayam mungkin telur ya coba dipikirin deh apa platform-platform yang membantu disitu terus platform untuk pendidikan oke sekarang sudah ada ruang guru dan teman-temannya bagaimana kita tapi sekarang kartu prakerja dikritik habis kalau saya pengen menggarisbawahi yang benar adalah komentar ini ngapain keluar uang tapi belanja video karena dia gak bisa interaksi kan so gimana coba kita bikin sebuah platform yang bisa memberikan ruang guru les misalnya ngajar lewat platform tersebut gitu secara interaktif contohnya seperti itu jadi platform-platform platform-platform itu akan menjadi semua ekonomi berikutnya yang terutama yang muda-muda ini contoh bahwa banyak-banyak apa ya contoh-contoh industri yang banyak sudah diterapkan platform yaitu yaitu ekonomi entah itu kantor logistik apalagi itu fintech pembelajaran learning beauty dan sebagainya saya sih kepengen bilang sama teman-teman muda atau teman-teman kita semua deh yang baru-baru mulai-mulai coba pikirin platform-based business so that's what we also doing untuk get in untuk pivot yang tadi disampaikan sama yang sebelum-sebelumnya kita masuk ke platform-platform base atau event concert platform mungkin event bisa bikin tuh landmark concert platform wah keren jadi concert di rumah orang tinggal di tiket masuk ke situ lucu juga tuh oke so the next world itu akan penuh dengan digital dan lain sebagainya so ini akan membutuhkan adik-adik mahasiswa yang jago di server bisa develop software terus mungkin adik-adik fakultas hukum atau regulasi-regulasi baru IT security dan seterusnya atau marketer jadi sebetulnya pasti butuh kita pekerja-pekerja baru tuh pasti butuh cuman skill-skillnya udah banyak apa tuh ya yang berkaitan dengan digital cashless nah ini ada ada HG disini kalau gak salah fintech don't worry you have so bright future di fintech cuman gak tau nih kenapa kok si OVO dijual gak kuat membakar-bakar duit tapi kayaknya sekarang orang udah pasti kepaksa pake pake ini deh pake e-payment jadi who knows let's try again gitu ya terus shopping ya tadi sudah sampaikan place shopping untuk fast food food beverage service sekarang harus punya packaging yang keren itu pelajaran juga buat saya jadi packaging foto produk yang cakep jadi gak kayak misalnya kalau di Malang ada soto gitu ya packagingnya jangan pake plastik tapi gimana supaya cakep gitu kan so karena sekarang etalasenya ada di GoFood nih gimana orang pada gak mau keluar gitu sih ya frozen food saya coba masuk nih frozen food tapi belum terlalu jalan gak tau mungkin saya atau mungkin lain mungkin lebih oke tapi ini aja esteller sudah mencoba masuk ke bisnis frozen padahal dia jualannya ada jual es ini bener-bener pivot abisnya nih jualan apa tuh backpacking lah ayam lah ah ya apa aja lah pokoknya dagang gitu tapi nanti bisa dilihat di slide ini opportunity bagaimana dengan frozen beberapa dari baby-bibu sih masih suka ya untuk beli frozen tapi lebih suka fresh online school saya percaya ini saya merasakan saya punya anak di rumah saya punya kelebihan waktu untuk bisa berinteraksi dan tau PRnya dia apa jadi saya tau perkembangannya dia ngapain aku bisa lebih banyak waktu untuk bisa berdampingan berinteraksi dengan proses belajar dia memang belum sempurna karena memang ini kan gerwet ya tapi kalau kita perbaikin this could be a new way of in this industry of jadi saya gak tau apakah masa depannya orang masih mau cari gedung kampus yang mewah-mewah apa perlu kita masih masuk ke kelas apakah kita bisa melakukan online learning so artinya kita bisa dong cari guru dari luar negeri dosen-dosennya atau pengajarnya bisa dari Amerika dari UK dari Australia so this could be something you know the world yang menjadi seamless akan membuat saya rasa dari sedikit pendidikan membuat kita jadi jauh lebih berkualitas dalam segi konten coba dipikir yang penting sekarang adalah organisernya siapa manajemennya siapa payment gateway software developernya AI expertnya untuk bikin chatbot atau automation answering dengan sebagainya administration gitu-gitu basic sih tapi tapi kaya-kaya konsepnya seperti itu bisnis yang berbawa platform itu juga bisnis model yang disarankan adalah subscription jadi seperti saya subscribe ke apa kayak tadi udah pasrah tiba-tiba didak-didak malas telepon ke kartu kredit jadi kayaknya subscription model will be the most suitable atau profitable atau yang lebih masuk di bisnis model di platform coba dipikirin webinar kayak gini-gini ya gimana kita bikin dari tiket terus langsung masuk register dan seterusnya coba dibikin platformnya logistics itu juga pasti membutuhkan kita pasti membutuhkan logistics lebih banyak daripada mungkin untuk traveling orang yang penting adalah AI tracking dan sebagainya Indonesia import commodities adalah yang saya catat ini di laporan negara adalah minyak machines dan ini adalah bahan-bahan yang paling banyak kita import so banyak yang produk jadi ya terutama electric devices why not kita ini kesempatan kita untuk masuk ke sektor itu kita lihat mana saja item yang banyak kita import justru kita harus semangat untuk bangun menata cara bagaimana untuk bisa bangun pabrik jangan khawatir kadin support habis segala link kita akan kita buat untuk mendukung siapapun yang membuat pabrik baik itu pabrik kecil UKM ataupun home base ataupun kampung atau apapun itu it's okay nanti kita akan sama-sama bangun supaya kita bisa banyak memproduksi barang semi jadi atau jadi yang itu saya alhamdulillah yang mobil sekarang ada mobil listrik walaupun okay tapi itu semuanya pure tenaga dari lokal nah untuk export nah coba dilihat itu ya oil coal gems iron rubber animal fat itu semuanya kan banyak raw materials nah ini coba kita mulai olah produk-produk ini ya contoh misalnya berlian gitu kita jadi perhiasan yang bagus terus kemudian karet jadi produksi band merek band yang bagus atau produk-produk yang lain turunan terus makanan kaleng dari apa seafood so all those kayak rasanya kita perlu perlu perhatikan untuk bisa dikembangkan oke next slide is about automation berikutnya kita juga jangan khawatir karena akan ada banyak automation maka Anda juga jangan mau jadi buruh buruh tangan jadi harus mulai belajar bagaimana mengelola atau mengkontrol otomasi atau mesin green energy so if you are expert in this please do karena pasti negara akan sangat apresiasi di bidang green energy terus urban farming ini coba automated farming maksud saya dikembangkan udah makin banyak masyarakat-masyarakat yang sudah aware terhadap urban farming juga coba ini digalakkan dikelola dimanage dijual agro-processing kalau kita dekat sama kabupaten seperti di Malang contohnya coba itu dibikin ada gak bisa kita bisa olah tepungka tepung jagung atau bikin mie dari porang kayak gitu-gitu wood processing atau phone made ya manufacture based dan ini yang kita juga selagi kerjain kita semangat banget ingin menggeser semua produk-produk import dengan produk-produk kita marketnya juga lumayan yang penting kita harus kerja profesional dan keren persadar juga lagi ngembangin digital platform dan juga mencoba cater bahwa masyarakat sekarang tidak hanya ingin sakit ke rumah sakit tapi juga ingin di-maintain wellnessnya karena telemedicine juga sudah mulai menjadi apa trend jadi kita lagi kembangkan ini green living juga bagi para pelaku LLST mulai perhatikan environment dan tanaman green vehicle oke nah sekarang kita masuk ke skills apa yang dibutuhkan di masa depan ini berkaitan tentunya lebih relevan buat teman-teman yang masih pencari kerja tingkat pengangguran tinggi itu kita semua sudah tahu karena kita punya skills terbatas teman-teman SMA atau SMK itu semuanya misalnya dia lulusan SMK mesin tiba-tiba dia jadi for example apa ya jadi cleaning service misalnya gitu jadi SMA ini belajar apa gitu tidak ada no skills yang kira-kira dia bisa pakai untuk bisa mendapatkan earning yang lebih baik so that's why konsumen Kadin Ken Muda juga dan saya sendiri adalah kita harus segera menyebarkan pengetahuan atau dengan cara online seperti ini supaya kawasan terbuka dan skills juga semakin diserap dengan baik sehingga mereka bisa bekerja optimal ini adalah skills yang pernah disampaikan jauh sebelum covid tapi saya merasa masih sangat-sangat masuk akal dan masih relevan yaitu adalah anak-anak zaman sekarang kalau lulus kuliah itu karena kan dia duduk dalam kelas nah itu kurang terlatih untuk bisa problem solving karena mereka banyak disuruh menerima saja jadi harusnya terbanyak projek-projek yang mereka lakukan untuk bisa melakukan suatu solusi baru misalnya kreativitas jadi itu yang akan menjadi kebutuhan karena dalam covid sekarang ini kebutuhan kita kita cari anak-anak pinter yang bisa bantuin mencahkan masalah cariin jalan keluar untuk kemana berikutnya kita juga cari anak-anak yang punya leadership artinya dia gak lagi ini harus gimana itu harus bagaimana jadi selalu cuma tanya kerjaan bukan memberikan suatu inisiatif kita mencari tenaga SDM mahasiswa yang penuh dengan inisiatif dan juga dia harus mampu bekerja sama secara tim banyak anak-anak itu pasif gak bicara gak memberikan ide gak memberikan kontribusi itu payah dan tidak bisa negosiasi sama orang nah itu susah itu hidupnya jadi saya sih berharap saya bisa masuk ke dalam kampus dan bisa memberikan sharing terhadap skill-skill baru ini nah kalau kita lihat slide yang berikutnya ini teknologi apa ada skill baru yang mulai mulai naik itu teknologi yang paling bawah yang paling biru basic digital skill IT skill programming data analysis teknologi design itu maksudnya gambar kayak UI UX-nya itu penting banget jadi kita mencari anak-anak yang bisa melakukan itu semua bagaimana Pak saya gak pernah belajar belajar sekarang sekarang kalau belajar mau kursus mau ambil lihat di Youtube kayak otodidak belajar sekarang kalau entah mau jadi programmer-nya mau jadi hustler-nya mau bisnis man-nya mau jadi data analitik-nya mau belajar design terserah belajar sekarang di Youtube saya suruh sekarang pokoknya jadi gak bisa kalau kita bilang saya gak bisa saya gak bisa itu gak bisa udah pasti anda nanti jadi pengangguran nah selain itu juga adalah soft skill yang dicari adalah kemampuan dia memimpin management terus ngambil risiko sebagai entrepreneur mencoba pivoting kiri-kanan to adapt nah itu dipentukan untuk setiap orang atau setiap anak untuk bisa dilihat sebagai punya punya potensi project management juga kompleks juga nah jadi di juga selainnya bahwa menekankan technological skills itu makin meroket dibutuhkan dan physical and manual skill akan menurun jadi saya melalui kesempatannya juga berharap bahwa siapapun yang nonton atau berada disini tolong bilangin ke semua onakan saudara murid atau anak didik whoever tell them to learn more about technology nah mengenai skill tadi kita bahas sekarang pekerjaan apa yang sekiranya akan ada di depan kita ya oke nah ini di whoops sorry oke so ini adalah job landscape yang saya rasa masih relevan seperti yang saya sampaikan tadi bela pekerjaan data analis AI specialist kemudian software developer itu IT base itu data big data specialist atau analisis new technology specialist IT specialist itu semuanya dicari jadi saya rasa saya mau menggarisbawahi bahwa we have to go there terus yang kedua bagian yang lainnya adalah mengenai management operation leadership jago sales and marketing karena sales and marketing akan berubah ke depan mungkin anda akan banyak jualan lewat link in atau zoom seperti sekarang atau managing organization jadi banyak skill-skills yang corporate dan juga IT base atau digital base yang di klien adalah pekerjaan apa jadi customer service data entry atau akuntan akuntan hati-hati juga mungkin harus jadi akuntan analis financial analyst instead of yang masukin karena kan makin banyak platform-program akuntansi di materi ini yang akan saya kirim nanti di email bagi yang nanti sudah menuliskan di email di di chat nanti saya kirim ini cepat dilihat dibagi ke semua orang bahwa the new role is data analyst AI big data digital dan seterusnya itu tolong dilihat so I think berikutnya saya ingin garis bawahi adalah pekerjaan apa sih sebetulnya yang akan menjadi di kunci adalah digital base manufacture base energy base and health sector base health including ada food fresh food gitu-gitu disitu juga ada so this could be something doctors akan dicari manufaktur akan dicari skill-skill lain atau pekerjaan-pekerjaan lain juga masih ada tentunya IT data analyst IT tech dan sebagainya tapi coba diperhatikan ya kira sih bagi orang yang mau nge-hire kira-kira mereka ini pasti minta flexible hour dan flexible place karena mereka merasa bisa mengerjakan pekerjaan dari rumah ini coba dipikir mungkin kita bisa bekerja sama dengan anak-anak yang lebih muda-muda untuk melakukan hal-hal yang ada di slides ini data analyst developer platform atau ngurusin akuntansi kita dari jauh bantuin sales barang-barang kita dan seterusnya so after corona maybe kita akan baru melihat kembali profesi-profesi di turism kembali hadir dan lain sebagainya tapi this could be after corona so to conclude my slides tadi yang ingin saya sampaikan adalah pertama sekarang ini masyarakat sudah kekurangan siap maserus maserus di nanti saya siap lack of liquidity and affordability ini sudah disampaikan Pak Gita Liriawan juga bahwa cash is a problem now pertama di masyarakat bawah daya beli mereka sudah sangat menurun jadi ini problem saat ini buat kita semua oke kecuali kita semua akan dapat drop-dropan duit dari negara yang cetak uang tadi terus mungkin mereka akan belanja mungkin which is hope let's hope bagaimana keputusannya presiden dan BI sorry nah tapi meanwhile itu belum terjadi kita harus adapt bagaimana yang bisa kita lakukan pertama yang saya perhatikan adalah please start develop something digital based jadi platform-platform yang membantu kehidupan mereka being staying at home atau being geek jobs atau geek professionals tadi atau dan sebagainya so digital go to digital please go to digital yang kedua adalah saya mendengarai tadi jadi saya percaya bahwa berikutnya nih setelah ini selesai pun orang akan mulai pendek ininya apa mobilitasnya kayak kita dulu suling traveling ke sana kemari maybe now we think it's tiring mungkin kecuali kalau kita pengen-pengen banget keluar tapi kalau gak perlu misalnya mau ngajar wah mahasiswa ada di kota lain misalnya di Kalimantan ada di Medan atau di luar negeri bahkan use platform use video chat atau video conference seperti ini mereka sudah then traveling yang akan berkurang seperti itu apalagi cuma belanja kebutuhan sehari-hari kalau bisa ada yang di rumah depan rumah atau ada orang di telepon ngirim bahan-bahan flash yang saya butuhkan itu jadi itu perlu diperhatikan health conscious saya bilang bahwa masyarakat sekarang udah mulai gini istri saya misalnya udah mulai ayo jangan lupa minum vitamin ayo anak-anak makan ini ayo makan ini jadi orang udah how to stay immune to the situation dan itu pasti akan stay 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 maka kita mungkin perlu tuh masuk ke industri-industri yang berbau dengan health conscious ya nah saran buat saya bagi kita semua yang berbisnis ya cash is king so di slide yang berikutnya saya sudah sampaikan whether we restructure the business because restructure the debt restructure payment terms installments dan sebagainya itu perlu terus proportional operation maksudnya kita juga perlu meng-adjust size operasi kita dengan apa yang masuk bukan aku gak mau PHK loh ya tapi maksudnya di adjust lah efisiensi dimana-mana dan yang nomor 4 yang paling penting please every one of you yang pengusaha yang professional lead digital adoption terhadap organisasi anda dan juga untuk para mahasiswa coba mulai mengedukasi dirimu coba biar kita tinggal ngambil-ngambilin kalian-kalian yang pinter-pinter untuk bisa ngebantuin bikin platform-platform buat organisasi kami cash-based business models of course supply chains dirapihin mungkin ada yang supplier-supplier yang gak beres-gak beres tolong di audit sekarang ini nah nomor 7 adalah connect and empathize customers marketing ini jangan-jangan jangan dilupakan dia juga perlu terus engage sama customer mau itu lewat zoom mau lihat digital atau bikin campaign yang baik-baik it's okay but you have to stay there otherwise your brain akan gone juga nanti gak diingat nanti so to conclude hot future in my perspective from this adalah digital skills capabilities digital analytics platform developer automation expert AI design UI UX please go there guys semua semua please mau sebagai developer mau sebagai antusiasnya tapi educate yourself mengenai digital so that would be my slides I guess I spent wow sudah satu jam man aku ngobong lama juga ya itu jadi mungkin kalau ada yang mau discuss atau mau ngobrol-ngobrol silahkan maybe you want to raise your hand atau mau di chat monggo kalau ada yang mau nanya ada bang ideal disini mas agung adi adik dafa mbak eci lizi mbak lita disitu yes mas rusti okay so kalau gak ada pertanyaan that would be my my elaborations thank you so much for being here oh bang ideal mau nanya okay boss ya makasih mas dacil ya om nambahin mas dacil aja memang salah satu new normal yang akan kita hadapi sudah virus corona ini adalah kita memang traveling apa namanya transportasi kita tidak akan jauh-jauh terutama yang terkait dengan bekerja karena akan banyak platform yang makin bagus lah dan akan akan lebih cepat lah adopsi 5G ini ya tuntutannya akan lebih cepat sehingga apa namanya ya segala sesuatu jadi lebih cepat dengan digital dengan 5G itu kan nah jadi saya berpikir berapa salah satu yang saya pikirkan karena itu terkait ya banyak kan kita bisnis di bidang real estate dan sebagainya adalah seberapa jauh sih orang akan willingly to apa namanya traveling for apa sehari-hari jadi kelihatannya dari yang apa yang terjadi di sekarang yang physical distancing yang dilakukan oleh banyak negara misalnya antara 5 km sampai 10 km kira-kira itu jadi orang ke depan 5 km dia harus udah dapet atau maksimal 10 km dia udah dapet apa yang dibutuhin itulah jaraknya lebih dari itu orang ke depan mungkin akan mikir-mikir jauh itu yang saya lihat memang kita banyak bagaimana kerja dari rumah dan sebagainya karena gak gampang juga belajar online juga gak gampang juga kan gitu ya teman kan teknologi kan akan membantu terus 5G juga akan membuat apa namanya lebih cepat koneksi lebih cepat untuk video apa segala macam itu akan lebih ke apa namanya apa ya virtual reality gitu-gitulah itu akan lebih mudah nanti kita belajar atau bekerja tapi ya itu yang saya mau bilang bahwa berapa jauh perkiraan saya itu antara 5 km sampai 10 km orang ke depan jadi contohnya itu apa yang akan kemana gue setuju itu pilihan rumah akan tinggal di real estate itu akan lebih lebih nyaman gitu tinggal model-model real estate dengan dengan apa tersedianya ini dalam jauh radius 5 km 10 km fasilitas kesehatan dan sebagainya itu itu kira-kira begitu lah itu setuju itu kebayang gue ke depan-ke depan real estate bahkan pasti ada co-working-nya ada ada supermarket-nya kayak gitu-gitu jadi kayaknya udah jadi satelit gitu dimana-mana dan aku justru melihat shopping mall kesian nih kira-kira ke depan ini jadi beberapa mungkin yang 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 mediocre gitu ya semakin lagi dipilihan ini ide ide gilanya malah ya itu kalau memang betul itu terjadi kemudian banyak apa namanya properti yang kosong kayak begitu tau gak jadi apa kalau emang mau ini jadi urban farming lucu ya orang cukup radical ini fasilitas misalnya mall yang udah gak kepake karena apa itu kan persoalannya kalau kita misalnya mau bikin kayak apa namanya vertical farming vertical farming itu kan misalnya kan yang dilakukan orang kan budak terutama kan masalah pendingin steril dan sebagainya kalau mall atau sebagainya dia udah ada udah ada itunya kan instalasinya tinggal ngatur penyesuaian humidity dan sebagainya jadi kelihatannya kalau saya ngeliat itu nanti ke depan itu bahkan mungkin itu jadi jadi apa namanya tempat pertanian gue belum bisa ngebayangin gue belum bisa ngebayangin Mega Kuningan terus SJBD jadi jadi apa itu misl ada orang beli apa zucchini gak tau gue apalagi juga ini ya nyambung ke tadi yang kita bilang bahwa apa people are start buying the basic things dan gak lagi itu juga kasian juga tuh yang jualan LV itu gimana ya oke thank you for sharing thank you thank you thank you thank you okay probably I would have I would like to have another mungkin tadi Mbak Eci juga sudah share juga bilang she agrees kita harus educate ourselves untuk digital knowledge jangan merasa bahwa kita pelanilikannya tidak ada digitalnya sama sekali terus kita gak belajar hal negeri kalau bisa Bu Eci disebarkan ke semua teman-teman jadi supaya begitu buat semua yang memang ketinggalan emailnya sudah disini Mas Rusi Roy dan semuanya sudah disini so I will send it to you dan kalau gak ada diskusi lagi saya akhirnya disini terima kasih semoga bermanfaat dan semuanya tetap rajin belajar oke thank you semua thank you bye bye terima kasih 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 terima kasih